Upah Minimum Kota UMK Kota Cilegon Akhirnya Naik Setelah rapat Dewan Pengupahan Kota DP Kota menghasilkan kesepakatan atau buntu Kebuntuan di hari terakhir sebelum UMK diusulkan ke provinsi itu Membuat buruh ramai-ramai mendatangi kantor wali kota Cilegon Edy Ariyadi Mereka tak beranjak hingga malam hari berondang demi kenaikan UMK Aksi mereka itu ternyata tak sia-sia Pada malam hari, wali kota memutuskan menaikan UMK sebesar 3,3% Di tengah pandemi COVID-19, keputusan Edy menjadi pro kontra di antara buruh dan pengusaha Pemirsa kabar Bantun TV telah banyak diperbincangkan perihal kenaikan UMK di kota Cilegon Yang mana sebelumnya adanya aksi heroik buruh yang sudah meronda di kantor wali kota Cilegon Untuk lebih lanjut, bagaimana kejelasannya telah hadir bersama saya wali kota Cilegon, Bapak Edy Ariyadi Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Gini Pak, kita tahu bersama bahwa Bapak telah memutuskan akan kenaikan UMK untuk buruh sebesar 3,3% Jadi sekitar Rp140.000 Nah, itu alasannya apa Pak untuk menaikan? Apakah Bapak tertekan? Atau memang sudah ada pertimbangan sebelumnya? Saya kalau boleh cerita dulu ya, karena 2 hari berturut-turut itu pleno Dewan Pengupahan Jadi di snapchat itu deadlock Di satu sisi buruh ingin kenaikan 8,6% kalau tidak salah 8, sekian persen lah Kemudian di satu sisi Apindo itu menolak untuk menaikkan Sebesar 8,6% Iya, sebesar 8,6% Kemudian deadlock di hari kalau tidak salah di hari sekarang Rabu ya Sekarang Rabu, di Senin yang deadlock Kemudian dilanjutkan pada hari Selasa Buruh masih menuntut ingin ketemu saya Ingin ketemu saya dengan hasil Apa? Pleno itu masih Ada ingin kenaikan 8,6% Ada negosiasi-negosiasi Dewan Pengupahan dan sebagainya Ya walaupun Apindo Melakukan Ya katakanlah menolak Tapi dengan satu kebijakan mungkin ya kebijakan dan saya mohon pada industri juga bisa memahami Walaupun di tengah pandemi gitu ya Jadi akhirnya saya menetapkan ada kenaikan 3,3% Ya 3,3% itu memang 110.000 Kalau dihitung dengan jumlah tenaga kerja ya di Cilgon memang kan hampir 40 lebih lebih Jadi saya tidak merasa tertekan tapi saya ada segi kemanusiaan Karena walaupun bagaimana tetap mereka itu adalah juga ada yang terdampak juga oleh Covid-19 Jadi saya akhirnya dengan dari disnaker kemudian dari asisten 2 itu memberi masukan pada saya Walaupun secara pusat ya tidak menaikkan ya Tapi saya berani untuk memberikan satu kebijakan Kalau buruh kita naikkan 3,3% Berarti bukan karena tertekan atas aksi heroik buruh yang meronda kantor Bapak berarti Pak ya? Karena memang ada pertimbangan negosiasi sebelumnya Memang buruh itu kawan kita juga sih sebetulnya Ya kaitan dengan omnibus law kemudian kaitan dengan WMG kemarin Ya memang kita sering diskusi juga sih sebetulnya Jadi saya memahamin lah Saya memahamin dari dua sisi ya Dari segi pemerintah mungkin berat Atau apindo berat Tapi dari segi kemanusiaannya juga perlulah Kita lebih ada kebijakan dan sebagainya Jadi nanti saya yakin industri itu punya adalah jalan atau cara Bagaimana dia bisa 3% kalau memang dia setujuin Pasti ada cara-cara Ada cara Mungkin saya juga tidak tahu gitu Apakah ada menurunkan misalnya menurunkan lembur dan sebagainya Itu jadi strategi mereka Cuma saya membuat satu kebijakan bahwa coba 3,3% Karena buruh juga masih ya itu tadi Kempotnya diserbu terus Didiami terus ya Dua hari itu Dua hari berarti bermalamnya berat Dua hari ya Jadi kemarin saya tanda tangan Nah kemarin malam Setelah maghrib Berarti kenaikan itu emang atas dasar kemanusiaan Pak ya Iya ada perhitungannya sih Ada perhitungan Dengan pengumpahan kan yang bekerja dengan pengumpahan Termasuk apindo Ya Pak Perihal adanya kenaikan buruh Pak ya Selain berdampak positif untuk buruh pastinya Pak ya Kenaikan UMK ini Nah ada juga dampak negatif lah ya Pak ya Untuk para apindo Nah itu bagaimana Pak Ya apindo itu memang gak setuju ya Iya meyakinkannya Tapi kan sebetulnya begini Pemerintah daerah selalu juga memberikan satu prioritas juga Kalau misalnya kaitan dengan pajak Kaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus relaksasi Harus ditunda dan sebagainya Kita memberikan kalau sebetulnya Jadi tidak misalnya di pandemi ini Pajaknya tidak ada keberatan Tidak ada pengurangan dan sebagainya Kami membuka Pemerintah daerah memberikan satu kebijakan juga Keleluasaan Misalnya dendangnya tidak kita ambil Tidak kita pungut Jadi dia cukup di hutang pokok dan sebagainya Dan tidak harus sekarang bayar Harus bayar gunas dan sebagainya Ada beberapa kebijakan yang boleh untuk Ditunda atau diangsur dan sebagainya Jadi pemerintah daerah selalu memberikan seperti itu Kalau dihilangkan ada? Kalau dihilangkan tentu ada alasan-alasannya Oh ada kriteriannya? Ada kriterian Karena setiap ada pengurangan Setiap ada permintaan untuk relaksasi Dari pajak setiap ada minta pemotongan dan sebagainya Pasti ada sebab ini Jadi ada analisanya Sehingga kita bisa memberikan apakah 25% Pengurangannya 50% Atau sama sekali kita bebaskan Oh bisa sampai proses pembebaskan? Ya contoh Asahi emas itu kemarin untuk pajak bumi bangunan Atau pajak apa Itu kita bebaskan Asahi emas Terus ada juga Ini KS Postko juga minta Misalnya ada pengurangan Karena mungkin keberatan gitu ya Terlalu tinggi penetapannya Nanti kita lihat analisanya Ada apakah cukup 25% Atau harus 50% Pak tadi kata Bapak menyembuh perihal kebebasan Juga ada Pak ya Kembebasan Kembebasan Itu kriteriannya apa tuh Pak Untuk para Betul-betul ya Kalau memang Betul-betul di Kemarin ada satu case ya Satu kasus itu bahwa Sudah dikenakan Tapi alat itu Masih belum digunakan Jadi kan Tidak ada input-output ya Jadi itulah yang jadi alasan Saya memberanikan diri Untuk melepaskan Tapi tidak semuanya Ya Pak selanjutnya Bapak kan merupakan salah satu wali kota Di Banten yang berani Pak ya Untuk menaikkan UMK Di tengah pandemi gitu Nah apakah ini merupakan salah satu bentuk optimisme Dari kota Cilogon sendiri untuk perihal ekonomi di tengah pandemi Pak? Ya saya melihat di industri itu kan Tidak selamanya atau semuanya di tengah pandemi ini lockdown gitu loh Ya seperti Chandra Astri Dia sedang ekspansi Nippon Shop Wubai Dia sedang bangun pabrik Mitsubishi yang di Merak Itu dia juga sedang bangun pabrik ekspansi Jadi saya melihat itu optimis gitu loh Jadi tidak semuanya terdapat pandemi Ada anugerah dari pandemi gitu Pak? Dan di satu sisi Memang pandemi Memang ada alasan-alasan ya Seperti KS Lote dan sebagainya itu alasan karena itu pandemi Jadi Mulur-mulur gitu loh Tapi kan itu belum jalan ya Produksi dan sebagainya belum Tapi ini yang sudah produksi Asri Kemudian Asahimaz Ini Ponsok Wubai Malah dia ekspansi Banyak berarti Pak ya Iya Malah kita sering ngontrol juga Apakah prokesnya dipakai enggak nih Dalam membangun ini Kan gitu Dan itu salah satu syarat Pemerintah daerah untuk Bagaimana melihat kalau industri itu Tidak menjadi klaster Pandemi COVID-19 Banyak Gitu loh Banyak Yang akibat daripada ekspansi industri Membangun pabrik dan sebagainya Ada juga yang positif Dari Candra Asri Dari Siapa lagi Blue scope Dan sebagainya Kemarin kita udah mantau Ya Tapi karena itu menjadi tanggung jawab industri Harus disweb dan sebagainya Saya serahkan sama mereka Tapi itu adalah Satu indikator Bahwa ternyata Mereka masih tumbuh Gitu loh Masih tumbuh Walaupun Cilegon Walaupun Cilegon Kan Cilegon juga dalam hal Pajak memang ada penurunan Tapi dalam hal PBB dan sebagainya bagus Ada likuiditas Untuk kas daerahnya cukup bagus Kan kita punya klaster-klaster Yang untuk bagaimana Mereka yang terdampak pandemi Yang kena Apa namanya Ekonominya Harus kita dibangkitkan Dan sebagainya Kita terus jalan Gak ada masalah Ya Pak Yang terakhir nih Pak Sebagai wali kota Cilegon nih Apa nih Pak Himbawan Bapak terhadap buruh Dan juga pengusaha Dalam harapan ke depan Perihal perekonomian Cilegon nantinya Ya Memang Pandemi Memang Menyebabkan Kelesuan ya Ekonomi Sosial Dan sebagainya Atau pada kesehatan Tapi saya Menghimbau juga Pada buruh Pada tenaga kerja Industri dan sebagainya Supaya Tidak saling Tidak egois lah gitu ya Misalnya buruh Betul-betul Dia ingin menuntut Naikan-naikan 8% Terus Industrinya Betul-betul Saya tidak mau menaikan Dan sebagainya Tapi Harus diambil jalan tangan Ambil dua-duanya Simbiosi mutualis Win-win solution Jadi supaya Ketika pandemi itu Cilegon tidak Malah stagnan Ya seperti contoh Kemarin kan PSBB di Cilegon Tapi dari zona mana Ke orange Iya Tapi saya memberanikan diri Karena banyak tuntutan masyarakat Pedagang UMKM dan sebagainya Ya Every day Minta dibuka Kemudian Bioskop Tweet one Segala ingin Termasuk Cilegon super mall Ya CCM dan sebagainya Itu tenang-tenangnya Pada minta Pada minta Untuk Diaktifkan kembali Aktifitas ekonomi Dan saya memberanikan diri Ya Memberanikan diri Untuk Yang penting bahwa Di pandemi ini Tidak betul-betul Masyarakat itu Secara ekonomi Juga Drop Drop gitu Tapi ada saja Dan pada kenyataannya UMKM di Cilegon itu Terus jalan Di satu sisi Memang ada Subsidi ekonomi Dari fakultas Dan itu sudah Kita lakukan Jadi terserang Di sini Memang ada Kebijakan yang harus Berani juga Ya Supaya Memang masyarakat Apa ya Tumbuh gitu Motivasinya tumbuh Untuk bagaimana Dia terus berusaha Melawan pandemi Dan sebagainya Jadi Ya Alhamdulillah Walaupun PSBB Ekonomi terus jalan Oke Rali Ya Baik Terima kasih Pak Atas waktunya Demikianlah Pemirsa kabar Banten TV Bincang-bincang kita Bersama Wali Kota Cilegon Bapak Edy Aryadi Perihal UMK Kota Cilegon Keputusan yang diambil Oleh Bapak Wali Kota Cilegon Menaikan UMK 3,3% adalah Bukan karena Tekanan dari Para buruh Karena Aksi heroik buruh Melangsungkan Melangsungkan Ronda di Kota Cilegon Melainkan Ini merupakan Solusi Dari Bapak Wali Kota Cilegon Untuk kedua belah pihak Karena memang Yang dituntut buruh Adalah 8,6% Tetapi yang dinaikkan Adalah 3,3% Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mr. Kota Cilegon Terima kasih Terima kasih Terima kasih.